atau upaya penahanan yang agak sulit untuk dilakukan karena posisinya Lukas NMB ini ada di Papua dan kebetulan dapat dukungan penuh dari warga Papua. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan? Kenapa KPK nggak berani masuk ke sana? Apakah karena takut terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan atau seperti apa? Justru inilah, menurut saya, KPK terjebak dari skenario pihak Lukas NMB menurut saya malahan. Itu kan kalau bicara dukungan, banyak masyarakat Papua yang mendukung KPK dan meminta untuk segera dilakukan proses hukum. Itu banyak di kota-kota itu bahkan itu sampai sorong pun saya ketemu beberapa orang malah menyayangkan KPK yang dianggap lemah, tidak tegas. Justru karena tidak tegas ini dimanfaatkan seakan-akan KPK takut atau KPK dianggap tidak cukup bukti, buktinya nggak berani angkat.